Halo Scorpio, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan yang mahu kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu, memberikan kamu pencerahan, melancarkan rezekimu, dan bagi kalian yang dalam mencari cinta, semoga dilancarkan. Bagi yang sudah punya cinta, semoga awet dan rukun selalu. Amin. Nah, Scorpio ini adalah tentang pintu yang menutup dan pintu-pintu yang terbuka untuk kehidupanmu. Tapi tetap loh, Scorpio ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok atau nyambung. Disarankan ke Persona Reading, di mana, kalau kamu lebih detail, di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat dan aksi yang ditimbulkan. Setelah kalian menonton video ini, semua dikembalikan kepadamu. Tetap bijak dalam langkah ya, Scorpio. Ini aku akan buka di Oracle dulu untuk melihat pintu yang menutup dan pintu-pintu, oh my God, pintu-pintu yang terbuka. Sepertinya sih langsung terlihat pintu yang terbuka untukmu, untuk para Scorpio ya, amin, amin. Apa sih yang terbuka keberkandemateri? Sakses ya, seperti digamarkan tikus tanah ini, field most. Believe in yourself and dare to dream big. Jadi, tetap ada PR loh, untuk ngebukain pintu kesuksesan. Untuk ngebukain suatu keberkahan di materi. Berani bermimpi. Berani manifestasi. Karena kalau manifestasi itu ya, ini aku aja kadang-kadang ragu. Misalnya manifestasiin uang, 500 miliar misalnya kayak gitu ya. Terus aku pikir, bisa nggak ya gitu ya, seperti itu. Bisa nggak ya, seperti itu. Nah, dan lebih percaya diri juga. Gitu ya. Abundance is pouring into your life. Ini yang akan ngebuka. Nah, di sini ada keren tentang surrender, tentang berpasrah, tentang ikhlas ya. Melepaskan suatu, apa ya, kayak suatu kontrol juga bisa ya. Melepaskan suatu kepercayaan dan bahwa kamu itu nggak bisa, bahwa kamu terbatas. Nah, di sini pun udah dibilang tadi ya. Believe in yourself. Percaya pada diri sendiri. Be as expansive, expansive ya, in your thoughts as your soul is. Jiwa itu tidak terbatas. Jiwa itu abadi. Nah, begitu pun dalam kamu berpikir. Berarti di sini sih PR-nya sebenarnya ya. Yang menutupin tuh dirimu sendiri, kalau aku lihat untuk para Scorpio. Yaitu tentang bahwa rejeki berlimpah. Bahwa kamu bisa, bahwa kamu lebih dari cukup, lebih dari yang ada sekarang. Gitu. You are better than you think. Kamu lebih bagus dari apa yang kamu pikirkan. Percaya diri. Luaskan pikiranmu, rentangkan tanganmu, buka jiwamu untuk menerima keberkahan itu. Jangan membatasi diri. Sepertinya sih itu PR-nya. Mungkin karena hal itu terjadi, karena ada sesuatu hal terjadi di masa lalu. Ada kehilangan, ada kekecewaan, ada pengkhianatan. Itu udah hukumnya suatu pembelajaran yang disuguhkan ke kita. Untuk apa? Untuk menguji misalnya kesabaran, untuk kedewasaan, untuk spiritualitas kita yang tambah naik, tambah naik. Kayak gitu ya. Kan untuk keberkahan materi ini, seperti aku lihat di Infinite, Abundance ini, kamu butuh suatu kedewasaan. Butuh kekuatan spiritual yang lebih tinggi dari yang sekarang. Misalnya, kamu sering gak baca berita orang yang dapat undian gitu ya. Undian yang miliaran gitu kan. Yang terjadi dia balik lagi ke titik semula. Kenapa? Karena dia belum cukup kedewasaan dan kekuatan spiritual untuk menanggung keberkahan. Nah, ini yang seperti yang terjadi di belakang, di mana hal itu akan ditutup semesta ya. Ketika kamu emang percaya diri. Ketika kamu emang mau, kamu berubah. Mau lebih tinggi lagi. Mau ke level yang lebih tinggi lagi. Untuk apapun. Untuk kebahagiaan. Untuk cinta. Untuk finansial. Tapi sih jelas-jelas banget di sini di finansialmu dan sukses apapun itu akan kamu dapatkan pintu yang terbuka. Sukses ini juga bisa dimungkinkan ya. Kedamaian. Kalau aku lihat sih seperti itu ya. Kedamaian, keselarasan. Mungkin juga cinta. Bagi yang sedang menunggu cinta ya. Coba kita lihat di tarotnya ya, Lovish. Pintu yang menutup dan pintu-pintu yang terbuka untuk para Scorpio. Sorry ya Scorpio, kalau agak berisik ya. Aku di sini agak susah nyari waktu yang tenang. Karena malam pun ya selain agak kurang jelas, juga masih lumayan berisik ya. Oke, tapi menyenangkan loh di sini. Bismillah ya. I push this. Oke. Nine of one. Sembilan tongkat. Two of one. Oke. Ada the hangman. Yes. Ada two of cup. Tuh kan cinta datang juga. Kalau aku lihat yang pintu yang terbuka. Five of swords. Di back of the decknya. The sun dong. Nah ini infinite abundansi akan kamu dapatkan. Kalau aku lihat ya. Ini aku ambil juga. Three of cups. Nah. Pintu-pintu yang terbuka ya. Bagimu. Untuk para Scorpio ini. Hangat banget. Di materi ya. Di cinta juga ya. Seperti digambarkan two of cups. Seperti itu ya. Teman-teman sejiwa. Teman-teman yang mendukung kamu. Bukan teman-teman yang menguras energi kamu. Pas maunya aja ada kesama kamu. Pas ada perlunya aja dia baik-baik sama kamu. Tapi teman-teman yang mendukung kamu. Mungkin teman-teman yang ngebantu kamu justru. Ketika kamu kesulitan. Karena aku lihat Scorpio. Kamu tuh kalau kesulitan jadi pendam sendiri. Gitu loh. Kalau aku lihat dan mencari jalan sendiri. Yang menurut aku itu justru kekuatan kamu ya. Seperti digambarkan burung keren ini. Gitu. Nah. Kalau aku lihat disini juga ya. Ditarotnya ini. Ini selaras dengan apa yang dikatakan. Dari animal spirit. Tikus tanah ini. Untuk percaya sama diri sendiri. Untuk berani mimpi besar. Seperti digambarkan dua tongkat. Nah. Seperti juga digambarkan lima pedang ya. Dan the hangman ini. Kondisimu sekarang kagok. Kondisimu sekarang stagnan. Misalnya di karirmu. Misalnya di cintamu. Karena apa? Pikiranmu yang ngebatasi kamu. Pikiranmu yang sepertinya ngebelunggu kamu. Misalnya kalau soal bisnis atau karir. Bahwa kamu bisa. Bahwa kamu udah lebih baik dari yang kamu pikirkan. Mungkin lebih baik dari orang-orang yang mau pikir. Ih dia hebat ya. Bisa saja kamu lebih hebat. Gitu. Ya. Oke. Karena aku lihat kalau itu. Belenggu udah kamu buka sendiri. Keterbatasan pemikiran kamu. Bahwa kamu biasa aja itu. Kamu. Lepaskan. Bahwa kamu hebat. Tapi pasti dengan nyoba ya. Nyoba. 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 Jatuh. Nyoba. Jatuh. Bangkit lagi. Jatuh. Bangkit lagi. Akan kebuka. Kalau aku lihat. Ya. Seperti itu. Kesempatan pintu-pintu rejeki. Pintu kesempatan pekerjaan. Ya. Seperti itu. Mungkin juga kedudukan atau projek yang akan kamu dapatkan. Kalau aku lihat. Believe in yourself. Kalau soal cita bisa dimungkinkan. Kamu terperangkap pada suatu hal. Dimana kamu merasa. Aduh. Kalau aku lepas nih. Seseorang yang sekarang ternyata mendehidrasi kamu ya. Misalnya udah masuk toxic relationship. Atau stagnan juga. Seperti digamarkan hangman ini. Nggak berani melangkah. Karena kamu merasa gini. Ada yang mau lagi nggak ya sama gue. Kayak gitu. Karena pasti ada. Karena kamu ya dengan kepercayaan diri. Dengan kamu meluaskan cara pandang kamu. Kamu jauh lebih menarik. Lebih seksi malah ya. Oke ya Scorpio. Banyak banget ya berkah kamu. Makasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.